Salah satu tersangka dalam korupsi Bansos COVID-19, Adi Wahyono menyerahkan diri ke KPK pagi tadi. Adi, yang merupakan pejabat membuat komitmen di Kementerian Sosial ini, mengikuti langkah Juliari Batubara, yang sebelumnya juga telah menyerahkan diri. Dalam kasus korupsi Bansos COVID-19, KPK telah menetapkan lima tersangka. Tiga di antaranya dari unsur pemerintah, dan dua lain dari swasta, selaku pemberi suap. Kementerian Sosial, Juliari Batubara menjadi tersangka lantara menerima aliran suap yang mencapai 17 miliar rupiah. Politikus PD perjuangan tersebut diduga memperkaya diri sendiri dengan aliran suap dari pihak swasta sebagai pemenang kontrak paket bantuan sosial COVID-19. Tim Liputan, ANYUS melaporkan.